Mirsa akibat kasus kematian anak tahun 2015 di Sidemen Karangasem belum menemui titik terang. Sehingga saat ini, Lembaga Bantuan Hukum LBH Bali bersama Ibu Korban Komang Suryati menemui Komisi 4 DPRD Bali. DPRD Bali didesak untuk mengawal penegakan hukum kasus anak di Bali, khususnya kematian anak. Koordinator kasus dari LBH Bali, Wayan Sita Metri, menjelaskan kedatangan LBH Bali bersama Ibu Korban untuk meminta dukungan dari anggota Dewan dalam mengawal kejelasan hukum terhadap kasus kematian anak tahun 2015 yang menimpa ke adik Chandra Satyadinata. Anak kedua dari Komang Suryati dan Suwarta hingga kini belum ada titik terang sejak Januari 2015 silam. Sebenarnya kami sudah mengupayakan bersurat kepada Polda Bali agar kasus ini diatensi sama Polda Bali, bahkan ditangani oleh Polda Bali. Jadi melalui kegiatan ini, semoga semua pihak yang berkepentingan terhadap perlindungan anak untuk membantu mem-make up kasus ini. Karena mungkin ini hanya salah satu kasus, tapi mungkin lebih banyak lagi kasus terkait dengan kekerasan anak. Ibu Korban Komang Suryati berharap kedatangannya ke gedung wakil rakyat agar ditindaklanjuti sehingga kasus yang menimpa anaknya ini secepatnya dapat diselesaikan. Dulu sering kesana, suami yang kesana, cuman itu belum ada gini petunjuk gitu aja dia. Belum ada saksi, iya gitu aja. Iya. Terus kita punya inisiatif, coba nyari keperlindungan anak gitu. Tapi perlindungan anak nyaranin ke LBH-nya. Makanya kita LBH-nya sekarang ngelapor ke sini. Jadi saya pengennya biar cepat ketemu gitu. Jeni dan Ratna, Bali TV